disaksikan oleh kita semua dan didampingi oleh jajaran Perkumpinda yang begitu kompak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama dengan Perkumpinda dan seluruh peserta di panggung ini izinkan saya menyatakan Karibosi baru di hari ini kita ground breaking 3, 2, 1 keadaan program strategis Kota Makassar yang paling menarik adalah semua program strategis itu kita melakukan pendampingan baik oleh pihak dari Ibu Kajari maupun Pak Kajati juga Pak Kapolda Stabes dan Pak Kapolda jadi sesuai tingkatannya Pak yang mungkin gambarannya seperti apa nanti gambarannya adalah tentunya ini menjadi pusat kota yang kita banggakan di samping tentunya secara landscape itu sangat menarik seperti yang kita lihat tadi persis seperti tadi semua fasilitas boleh fasilitas toilet umumnya yang bagus musholanya bahkan saya minta ada fasilitas untuk apa namanya lokernya ya lokernya bagi orang-orang yang bekerja dan termasuk fasilitas untuk mendukung olahraga bisa 24 jam disini 24 jam dan kita berharap juga diimbangi dengan kuliner di Kanderong di depan di depan juga kita akan segera renovasi fasilitas olahraganya mungkin Pak lebih ke depan seperti apa? jadi fasilitas olahraganya itu lebih bersifat umum jadi misalnya karena alhamdulillah sekarang status karemosi ini 100% sudah menjadi secara sah de facto dan deyur bahwa itu adalah milik pemerintah kota Makassar maka basket kita akan segera juga segera benahi lapangan poli kita akan revitalisasi lapangan tenis kita sudah bantu revitalisasi sebentar lagi akan ada event international IPC ya international tennis event ya dan disini memang disifatnya umum misalnya untuk jogging senam sepak bola fasilitasnya itu sepak bola kita akan pakai sintetik kalau sintetik itu kan pemeliharannya low low maintenance akan terjadi walaupun memang cukup mahal gak apa-apa lah untuk masyarakat gak apa-apa kita bikin yang terbaik untuk masyarakat apa-apa fasilitas nanti ini akan digratiskan semuanya Pak oh gratis ini semua disini gratis tidak ada ribung berbiaya ya namanya kita arsitek ini kan ya kemarin kan banyak desain akhirnya saya bilang begini mau ini bagus ini begini menjawab ini kan semua desain ini kita minta pendapat masyarakat dulu masyarakatnya sih maunya apa dia mau apa pejalan kaki diwawancarai kemudian teman-teman yang sering menikmatikan dia dong diwawancarai akhirnya muncul seperti itu standarnya standarnya internasional seperti yang disampaikan tadi Pak Wali apakah ini juga mengikuti prinsip oh jelas kita ini adalah kota yang ramah disability dan ini bahagian yang kita akan banggakan menjadi bahagian standar daripada fasilitas yang kita desain dari awal sudah untuk semua makanya tadi baik untuk semua itu artinya inklusif bagaimana gambaran yang terkenal untuk Anda menjamin keamanan itu sedangkan sekarang terjamin ada pakapur sekolah Buhan jadi saya kira untuk untuk pasirnya seperti kereboh ini sejak waktu saya disini Alhamdulillah ini lebih lebih clear dulu kan memang dulu 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 lama kalau sekarang saya kira kalau soal keamanan saya kira hal yang tidak terlalu sulit karena ini di tengah kota dan memang sampai sekarang ini tidak ada hal-hal yang aneh-aneh disini pak makam tujua bagaimana makam tujua pak oh tetap menjadi heritage kita makam tujua ini justru ditingkatkan kualitasnya agar bagi apa namanya orang-orang yang mendalami spiritualisme itu kita siapkan juga pasirah-pasirah bisa tetap masuk bisa justru nyaman sekali disini kita lagi lagi bahas ini untuk menyesuaikan dengan repitasi kebetulan teman-teman pelaksana ini minta jalan disitu jadi makanya kita pindahkan dulu tahun ini jadi kita bagi yang sebelah paling ujung itu kita bagi 6 untuk grup-grup bisa latihan kan dia sekolah pola nanti kalau sudah besar-besar ya di dua ini bisa diapa disini disini yang besarnya ini kita bagi 2 atau bagi 3 kalau tidak salah yang sana kita bagi 6 jadi banyak orang bisa menikmati kalau kita cuma bikin besar-besar-besar cuma 3 yang bisa nikmati kalau ini disana bisa dapat 6 disini bisa dapat 3 disini dapat 1 jadi saiznya kita coba atur dengan terakhir pak ini soal PSM Makassar pak apakah ada peluang PSM akan melompati sebagai prioritas untuk menggunakan lapangan sini sedangkan yang lain bisa gunakan masa PSM justru kita persilahkan PSM mau latihan disini masyarakat senang pastikan kita lihat PSM latihan akan di prioritas kembali akan di prioritas kembali jelas bersama masyarakat tentunya oke selamat menikmati selamat menikmati